Intro Selamat malam single man Boleh berikan tepuk tangan untuk single man kita Apa kabar? Selamat datang di CML Indonesia Terima kasih banyak, terima kasih banyak Terima kasih juga sudah bergabung bersama kita Pada malam hari ini, tadi cara masuk sini Dengan membawa alat pancing Apakah kamu suka memancing? Sangat suka memancing karena itu salah satu Hobi saya dari kecil Sampai sekarang pun saya setiap sebulan itu Sekitar sekali dua kali pasti saya ada Jatuh untuk mancing Oh pasti selalu mancing? Pasti selalu mancing Mancingnya di air tawar, air laut? Biasanya saya nyewa kapal Untuk mancing di Pulau Seribu Itu saya mancing bareng Sama ayah saya dan juga teman-teman Jadi kita selalu mancing untuk Ketengah laut, biasanya itu kita mulai Dari jam 5 pagi sampai Sore Nah itu salah satu Ikan yang besar Yang didapetin Oh ini memancing di lautan Yes Bukan hobi yang murah ladies Gak gitu Memancing ikan di lautan Bukan memancing keributan ya Itu jaman dulu sekarang udah gak Oh jaman dulu Udah berbeda Oke Kalau memancing ikan dibutuhkan umpan Pertanyaan saya buat kamu Untuk menarik perhatian single ladies Apa dalam pikiran kamu ketika Melihat mereka satu persatu Wow Perih Jujur perih Kenapa perih? Soalnya jujur saya baru aja Operasi usus buntu Dua minggu Jadi sekarang saya masih ada jahitan Oke Tapi dengan adanya kesempatan ini Saya bisa ketemu dengan 30 single ladies Yang luar biasa dengan background yang berbeda-beda Ini membuat saya menggebur-gebur Kita punya satu persamaan Apa saya pernah juga? Sama-sama dari kecil suka mancing Oh iya? Sama-sama single Dan sama-sama pernah operasi usus buntu Pernah Pernah? Pecah gak? Jangan sampe pecah loh Saya udah pecah Wah Tapi terima kasih sudah hadir disini Sama-sama Sama-sama saya Terima kasih Oke Jadi melihat ke 30 single ladies Bagaimana perasaan kamu? Tentu aja grogi pasti Grogi tapi disini saya berharap banyak Untuk bisa menemukan pasangan saya Untuk kedepannya Dari ke 30 single ladies Sebutkan dua nama yang paling membuat kamu grogi Lisma Hai Lisma Selain Lisma Danila Danila Halo Danila Danila ini Salah satu single ladies Dia suka sama cowok Yang penting nomor satu tau gak apa? Apa tuh? Yang penting ganteng Kalau buat Danila Itu pertanyaan Saya gak tau saya ganteng apa Karena nilai itu kan Nilai orang lain Nanti kita akan cari tau Bagaimana Danila melihat kamu Baik single man Kali ini kita akan berikan kesempatan untuk Kamu memperkenalkan diri Silahkan maju Satu langkah Di Take Me Out Indonesia Perkenalkanlah dirimu Ya Selamat malam single ladies 30 orang yang sangat luar biasa Dengan background berbeda-beda Dan juga pasti karakter yang luar biasa Perkenalkan nama saya Raffi Asal saya dari Jakarta Raffi dari Jakarta Baik Raffi Kita akan memasuki Fase satu round yang pertama Dimana single ladies Masih memegang kendali penuh Mereka akan menentukan pilihan Kalau mereka suka Lampu podiumnya tetap menyala Kalau mereka tidak tertarik Lampu podiumnya akan mereka matikan So ladies Tentukan pilihanmu Sekarang Raffi Hanya 9 single ladies Yang mematikan lampu Artinya 21 single ladies Tertarik kepada kamu Boleh kita berikan tepuk tangan buat Raffi Terima kasih banyak Kita akan cari tahu satu persatu Siapa yang tertarik kepada kamu Boleh Boleh sekali Oke Rian Hai Raffi Disini sudah ada Kak Gia Yang menyalakan lampu podium Hai Kak Gia Kak Gia Halo Kak Enjel Apa sih sebenarnya yang kamu cari dari seorang laki-laki? Aku melihat laki-laki itu Kayaknya semuanya ada deh Di sisi kamu ya Yang sekarang ini gitu Oh wow Di sisi Raffi Iya Di sisi Raffi Apa aja sih Coba apa aja aku penasaran Aku suka banget sama looknya Raffi Yang semuanya tuh Raffi Stilis juga Dan juga dia suka mancing Aku kan suka ke pantai ya Jadi kan kita satu tujuan gitu loh Kak Iya Berarti kamu juga suka mancing Aku gak suka mancing Tapi aku suka makan Oh suka makan Jadi nanti Raffi yang mancing Kamu yang makan ya Betul Dan ditambah lagi Raffi tuh aku suka banget Dia tuh pembawaannya tegas Berwibawa banget gitu Jadi ketika Raffi milih aku Kayaknya aku langsung bilang yes sih Kak Gak usah ada Enggak deh Raffi sorry banget gitu Gak langsung aja Raffi kita Semoga Semoga Kageha bilang yes ngeliat Raffi Kalau Raffi apakah yes ngeliat Kageha Halo Raffi I wouldn't say you know Yeah He looks great Dia Ritter ya saya juga Jadi I would say yes Dan satu lagi Kak Rian Kenapa Kita sama-sama Taurus Oh mantap Aduh manteng dong Maaf Kak Ria Masih tau lah ya Saya sebagai Taurus Saya sebagai Taurus Saya tidak pernah mau Untuk punya pasangan Taurus Tabrak lagi Ya kenapa Tabrak Oke aku mau ke yang say no Ada Desia Why no Desia Kenapa kamu matikan lampunya Oke Desia Iya Kakak Apa sih yang bikin kamu gak tertarik dari seorang Raffi kalau liat dan looking good Oke Apa sih yang bikin kamu tidak tertarik dari Raffi Halo Raffi Halo Desia Sebelumnya mohon maaf banget Kalau secara fisik Emang udah top banget deh Kak Iya Cuman aku kurang suka sama hobinya Mancing Iya Ada apa dengan mancing Soalnya panas-panasan Jadi kalau misalkan Aku mau ikut Aku nya gak bisa Nanti aku ikut hitam gimana Desia Dia juga belum tentu mau ngajakin kamu ikut mancing sih Sebenarnya Pede banget ya Kakak Pede banget Terus apa lagi Emang Desia kalau menurut kamu tuh Hobi pria yang ideal Versi Desia tuh apa sih hobi Apa ya mungkin yang agak-agak adem gitu Berenang misalnya gitu loh Kalau misalkan Berenang kan kita bisa ngejalanin hobi bareng tuh Berenang bareng Tapi kalau misalkan Tadi mancing Aku nya gak bisa ikut Saya biasanya mancing Abis itu berenang Langsung snorkeling Oh gitu ya Snorkeling Tapi aku kurang suka Kalau misalkan snorkeling di Laut Oh ya Jadi memang kamu gak suka Laki-laki yang mempunyai hobi Aktivitinya yang Di luar banget Iya betul banget Desia Kamu pernah-perenang gak Pernah Tapi indoor sih Kak Oh kamu lebih suka yang indoor Iya betul banget Gak mau kena panas Sinali UV Kamu gak suka ya Nah Gitu banget Oh oke Pak Raby kalau kamu sendiri cari pasangan Apakah pasangan kamu itu harus punya hobi yang sama Atau setidaknya Mau ikut dengan kamu untuk memancing Itu Tergantung dari pasangan saya sendiri Kalau misalnya emang punya hobi sendiri Silahkan jalanin Jadi gak usah harus ngikutin saya banget Karena Itu balik lagi Setiap orang punya hobi dan visi yang beda-beda Oke mantan-mantan kamu ada yang pernah kamu ajak untuk mancing juga Ada tapi dia gak ikut mancing Cuma karena di kapal yang saya biasa pakai itu Biasanya ada kamarnya Jadi dia nungguin di kamarnya Tapi dia ikut ya Ikut mancing Oke Dan kamar di dalam speedboat itu Atau kapal itu biasanya ada Karena ada AC juga Ada Ada Belum pernah naik ke Desia ya Pandem tahu Makan coba dulu Jangan sama Raffi Baik sebelum sing Ladies Menentukan Pilihan Ladies Malam hari ini Raffi akan menunjukkan keahliannya dalam satu bidang Iya betul Apa yang akan kamu tampilkan? Saya akan menampilkan Plating Jadi emang kebetulan Saya juga seorang chef Jadi disini saya akan menunjukkan untuk plating makanan yang udah saya persiapkan Oke Plating ya Persiapkan di piring Masakan yang sudah ia buat Oke Apakah kamu butuh bantuan single ladies? Saya butuh bantuan single ladies yang bisa masak Mungkin ada salah satu Yang bisa masak obat Disini banyak yang bisa masak Banyak yang bisa masak Terakhir yang saya tahu Kemarin waktu 17 Agustus Dia sempat ikutan bikin lomba Ikutan lomba tumpeng Ada Ina Ina kamu bersedia? Oke Ina bersedia ya Oke Is it oke? Ina ya Bye Kita akan menyaksikan bagaimana penampilan Ini dia Raffi Single man kita yang ternyata adalah seorang chef Thank you Bersama dengan Ina Halo Ina Halo Raffi Dilihat-lihat kita punya kesamaan yang sama ya Kamu suka masak juga? Iya bener Kalau boleh tahu makanan favorit kamu itu? Aku itu paling suka sama seafood Seafood? Iya Pas banget Hari ini aku lagi bikin octopus Oh iya Jadi menurutnya hari ini itu grill octopus Pakai chimichurri sauce Wow Jadi gimana kalau kita langsung plating aja Oke siap Boleh? Sekarang kita mulai dari kentangnya dulu Apa nih? Oke Ini bikinnya gimana nih? Oke ini namanya potato parmentier Jadi kentangnya itu saya potong kecil-kecil Kemudian saya masak di dalam butter Menggunakan herbs Dan juga beberapa spices Jadi ini rasanya itu bener-bener flavorful banget Kita gorengnya itu sampai dia golden brown and until it crispy Nah selanjutnya apa lagi nih? Yang selanjutnya ini kita ada tomato confi Tomato confi itu tomat yang saya masak di dalam temperatur yang sangat rendah Dan dia saya pakein garam, gula, dan oil Dan ini kalau misalnya kita makan rasanya itu bener-bener pecah banget di mulut Ini keliatannya asik banget Yes exactly Nah Terus ini setelah ini apalagi? Setelah ini? Oke kita bisa lihat Oh ini guritanya ya? Ini guritanya Ini gimana nih? Kayaknya satu tambah satu itu apa sih? Kita Asik yaudah Aku satu kamu satu ya? Oke let's go Bicara masaknya gimana nih kalau guritanya? Oke kalau guritanya ini saya masak itu di grill Masaknya di grill pake charcoal dari Jepang Dan kemudian saya glaze juga dari saus dari Jepang Kemudian aciditynya itu saya potong dengan vinegar Lemon vinegar Jadi biar gak terlalu smoky dan juga ngurangin rasa amisnya Paling penting juga di dalam situ kita harus mikirin tekstur Ini kita ada crispy kailan Crispy kailan itu dia kayak kol goreng Kayak kol goreng? Aku suka banget kol goreng Kamu suka banget kol goreng? Iya kalau makan ayam pecel Kalau ini level up Oh level up ya? Oke Oke Sekarang kita taruh crispy element ya Wah Mantap Kemudian Kita akan masukin the game changer Ini Ini apa aja? Cimi curry sauce itu Dia base-nya itu oil Saya pake olive oil Kemudian dia juga pake herbs Ini untuk Ngebalance rasa dari guritanya ini sendiri juga Iya Dan juga gak begitu enek Ini penting banget untuk kita campur dulu Nah ini Dan untuk cimi currynya ini Itu Kita bikin Dia itu originalnya itu dari Central America Jadi mereka banyak banget Bisa dari Argentina Bisa dari Libya Karena Argentina, Ecuador, dan lain-lain mereka punya banyak banget Sekarang kamu bisa Beda-beda macemnya Yes exactly Kamu bisa Oke aku Untuk flating Coba ya Ini aja gak? Iya boleh Banyak boleh Kita Pedas gak sih ini? Ini rasanya itu ada pedasnya juga Dan juga ada Pancinya itu dari garlic Oh looks nice ya Enak banget sih kelihatannya Oke Bawanya enak ya? Aduh enak banget ya Oke Nah terakhir apa? Finishing Kita cuma sprinkle Easy thing Apa tuh? Chop parsley Oh parsley Just for the show And voila That's it Kamu boleh angkat Boleh tunjukin Aduh ini Bawanya gimana suka? Bawanya banget Kira-kira kalau kamu makan Kamu suka Jadi nanti kita bisa makan sama-sama kali ya Bisa ya di belakang ya Kita berikan tepuk tangan untuk Raffi Thank you Dan juga Ina Terima kasih Sudah Membantu Raffi Untuk flating makanannya So Raffi Jadi kamu belajar atau sekolah memasak? Iya Kebetulan saya punya background masak juga Dulu saya sempat sekolah di Swiss selama 3 tahun Jadi saya punya pendidikan BA Bachelor of Arts di Swiss Dan kemudian saya sempat kerja juga di Amerika selama 1 tahun Dan kemudian sekarang saya itu lagi fokus di private dining Di private dining itu juga Sembari saya kerjain food consultant Oke Jadi food consultant dan saya fokus ke private dining Oke baik Ini pertanyaan berikutnya Sebelum single ladies menentukan pilihan mereka Apakah ketika mencari pasangan Pasangan kamu harus bisa memasak Atau tidak juga? Karena disini berhubung saya bisa masak Jadi tidak perlu Jadi saya bisa mengajarkan pasangan saya untuk masak Raffi apakah kamu pernah mengikuti Untuk ajang kontes memasak? Yes saya pernah Saya pernah mengikuti ajang kontes memasak sebelumnya Dan kontes memasak itu Masterchef season 10 Kemarin itu saya baru ikutinnya kemarin Dan kamu berada di berapa besar? Saya berada di top 10 Oh top 10 Masterchef Danila tersenyum-senyum melihat kamu Danila apakah akan tetap menyalakan lampu atau justru sebaliknya? So ladies kita sudah mengenal siapakah Raffi single man kita Lisma juga mengangguk-ngangguk ya Sekarang saatnya kalian masih tetap memegang kendali Ladies tentukan pilihanmu sekarang Raffi masih ada 18 single ladies yang tetap menyalakan lampunya buat kamu Tapi sayangnya salah satu pilihanmu Lisma mematikan lampunya Oh why Lisma nanti kita akan cari tau ya Oke Rian Ini yang aku tunggu-tunggu dan kamu juga penasaran kan Gimana sih komentar seorang Danila melihat seorang Raffi Danila Iya Kak Angel Kamu dari tadi udah geregetan deh Aku lihat-lihat kamu ngeliatin Terus kamu gini-gini Boleh kamu utarain sekarang? Kak Angel aku gak salah sampai sekarang menyalakan lampu Karena gila terpesona banget ternyata dia tuh master chef Pada saatnya kayak style-nya kayak wow Masuk kayak wow Habisnya dia masak kayak wow Terus kayak dia masak pake cinta banget gitu loh Oke Dan menurut aku ya Iya Aku dan dia tuh cocok banget Apa yang bikin kamu cocok banget sama dia? Kak Angel tau gak dia kan jago masak Kamu? Dan aku gak jago masak Cocok kan? Cocok-cok Iya Cocok-cok Jadi dia masak aku makan Dia masak kamu makan Cocok banget Apalagi yang membuat Kalau Raffi tuh beruntung mendapatkan kamu Atau memilih kamu Ayo kamu kasih tau Dia pasti beruntung karena Dengan aku memilih dia Atau dia memilih aku Berarti dia adalah cowok yang Fisiknya oke banget Karena aku memandang itu kan Iya Terus aku kan suka olahraga Jadi dia kalau udah masak udah makan Aku bisa kayak ayo sayang 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 Kita olahraga bareng sayang Gitu Oke sayang Oh udah sayang sayangan aja Danila ya Danila ini single ladies Oh iya Yang memang melihat fisik adalah faktor utama Oke baik Dia bilang cocok Dia bilang kamu bisa memasak Dia tidak bisa memasak Kamu ganteng Dia Cantik Oh cantik Cocok dong kalau begitu Oke selanjutnya aku mau ke Lisma 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 Kamu tau gak Kamu tuh dari seki Dari 30 single ladies yang ada disini Kamu adalah wanita yang Dipilih awalnya Yang disukai oleh Rafi Tapi akhirnya Kenapa setelah Di fase Dia memasak Dia kasih tau Bagaimana Hobinya Kelebihannya dia Kenapa kamu malah mematikan lampu untuk dia Why Sebenernya aku makasih banyak ya Buat Rafi udah milik aku ya Dari awal Cuman aku juga minta maaf banget Justru itu kan Kenapa Karena dia tuh terlalu cocok buat aku Aduh Gitu loh Gimana Terlalu cocok Iya Terlalu banyak kesamaan Zodiacnya sama Taurus Juga ya kan Dan aku juga orang yang suka diptok Aku suka eksplor juga Aku suka masak juga Aku suka mancing Pokoknya sama banget Jadi kayak gak ada tampangannya gitu loh Koppel Ganger Jadi kembaran ya Iya Nanti kan Malah kita debat aja gitu kan Gak mau aku Itu bisa jadi tantangan Gak bisa Nanti karena terlalu saling memahami gitu ya kan Jadi gak ada Ombak-ombaknya gitu Jadi kamu butuh tantangan yang lebih besar lagi Oke Menarik Menarik Wow Baru kali ini kita menemukan Pemikiran yang selama ini Agak sedikit berbeda Agak unik ya Biasanya dimana-mana kan Oh lebih banyak kesamaan lebih bagus Jadi kita bisa saling tahu Gitu harus apa yang dilakukan Tapi by the way Aku penasaran sama kamu Kamu terakhir pacaran itu Relationship berapa lama? Aku terakhir itu 6 bulan Nah sebelumnya 5 tahun kak 5 tahun? Kenapa putus setelah 5 tahun? Karena banyak perbedaan pendapat sih Si Kan Gak sinkron ya jadi ya Lisba saya bingung sama kamu ya Kamu bilang pacaran 5 tahun putus Karena terlalu banyak perbedaan Ini terlalu banyak persamaan Kamu gak suka Jadi sebenarnya Alasan kamu itu apa? Apakah hanya mencari alasan Untuk menolak single man kita Jadi tujuan kamu apakah mencari single man Atau memang hanya ingin berdiri lama Di belakang podium di Take Me Out? Jujur 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 Alasan yang sebenarnya apa? Jujur karena aku terlalu melihat Diri aku sendiri dalam diri kamu Wah Oke jadi kamu cari yang Cari yang sama Tapi agak beda Gimana di tengah-tengah gitu? Jadi aku tuh pengennya yang Seimbang aja gitu kak Gitu loh Oke Agak beda tapi agak sama ya Jadi seimbang Kalau dulu kan terlalu beda tuh Tapi aku mendem kan orangnya Taurus mendem bener kan? Enggak Taurus gak mendem sih Setahu aku yang aku tahu Taurus itu ngomong Kalau aku mendem Aku mendem Mendem kan? Alisma gini Karena menurut kamu Raffi ini terlalu banyak persamaan Dengan kamu Kita janjikan Dan kita pastikan Single man kedua Dia memiliki perbedaan Yang cukup jauh dengan kamu Kita tagi janji kamu Kamu mencari yang berbeda Kita lihat Apakah kamu akan tetap Menyalakan lampu podium Untuk single man berikutnya Siap ya Penonton dan juga pemirsa Kita lihat Oke thank you Oke thank you Raffi Menjadi chef Sudah berapa lama? Lima tahun Lima tahun Lima tahun Keinginan sendiri Atau dorongan dari orang tua? Kebetulan saya itu orangnya Suka banget bereksperimen Dan saya juga suka sama art Dan saya ngeliat masak itu Bukan sekedar masak Tapi masakan itu adalah Sebuah karya seni Betul Masakan adalah sebuah karya seni Karya seni yang mesti kita rasakan Baik Raffi Dari 18 lampu yang masih menyala Tugas kamu adalah Matikanlah 15 lampu 15 lampu ya berarti Jumlahnya cukup banyak Sisakan 3 ya Sisakan 3 lampu podium Tetap menyala sebagai 3 single ladies Pilihan terbaik Sudah siap? Siap Raffi di Take Me Out Indonesia Tetepkan pilihanmu Sekarang Silahkan Raffi Oke Raffi Oke Karena Manakah Raffi akan menuju Kanan Atau kiri Oke Raffi lebih dulu ke arah Dan inilah Kak Gia Dia juga baik Lampu Saya suka Iba Cepat sekali Jangan Apakah Bukit Oh Apakah Bukit 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 Oh Dimatikan Ada Yanni Apakah Yanni dimatikan Ternyata Dimatikan juga Lampunya Oke Yang bertahan Yang bertahan Di podium sebelah kiri Hanyalah Janila dan Kang Gia Ada delapan lagu lagi Mana lagi Kali ini menuju podium Sebelah Kanan Ini Atau kembali ke kiri Kanan Atau Gini Oh Sayang sekali ternyata KGia dimatikan Lampunya Baik menuju Ina Yang mati Bagus Ternyata Hanya Bukit Ina Ternyata Sorry Bia, baik, tiga lagu lagi, tersisa Rina, Dianya, Amanda Rina, dia menuju, oh Dianya, satu lagu lagi, Amanda Sorry Bia, tersisa tiga single ladies, Dianya, Rafi Yang tadinya ada Danila, Ina dan Uli, baik terpilih tiga single ladies, pilihan terbaik dari seorang Rafi Yes, saya mikirkan dengan baik-baik juga dari tadi saya sempat lihat, dan saya juga sebenarnya ya saya tertuju dengan tiga single ladies ini sebenarnya Danila dan Ina kamu sudah ngobrol, tapi Uli belum, kamu aja ngobrol sama sekali, berarti dari penampilan secara fisik ya kalau dari Uli Oke, Ina menemani kamu tampil saat plating makanan tadi, baik sudah siap? Berikutnya, Rafi bersama dengan tiga single ladies pilihan yang akan bermain dalam ayunan Mesra Rafi telah memilih tiga pilihan terbaiknya, tapi kira-kira yang paling terbaik menurut Rafi, siapa ya malam hari ini? Kita akan ketahui sama-sama dalam ayunan Mesra Halo 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 Ina, apa kabar? Baik, kamu gimana kabarnya? Puji Tuhan, baik banget Aku pengen tahu lebih dalam sih tentang kamu Ya Hobi kamu itu apa sih sebenarnya? Aku hobi itu banyak ya, aku hobi masak, aku hobi gambar Jadi kemistrinya dapat, oh art kamu juga suka? Iya, suka banget Oke, nice Kalau kamu hobinya apa? Aku itu yang tadi udah kita lihat, aku itu suka banget sama mancing, aku suka bahas sama masak Explore, explore something new, I love it, I really love it Wow Apalagi kalau misalnya kita, saya, aku ini masak dengan ingredients yang baru, itu adalah hal yang saya menenangkan Menarik, menarik, menarik sih Boleh? Boleh Sorry Eh, aku pengen nanya buat kamu Iya Misalnya, kita bisa melaju ke jenjang yang lebih serius lagi, kira-kira kamu bakal bisa terima apa enggak? Dan kerja jam yang F&B itu kan gak pernah tentunya Iya Itu, ribur kita gak pernah tahu, kita kerja 12 jam sehari, 13 jam sehari Can you keep up with that? Um, honestly, I'm not a morning person Oke Ya, kalau emang kita lanjut, aku bakalan, pasti bakalan selalu support kamu Jadi kalau kamu butuh bantuan, aku bisa bantu kamu di malam harinya sebelum tidur, atau setelah aku bangun tidur Iya Iya Oke, I love it Emang kamu udah berapa lama sih jadi chef gini? Aku baru ke Cimpung di dalam bidang ini tuh udah 5 tahun lah, bisa dibilang 5 tahun 5 tahun, cukup lama juga sih Lumayan, lumayan lama Jadi, dan itu dia bukan jadi cook aja, tapi udah ke chef-chef corporate, abis itu juga sekarang kan lebih fokus ke private dining Jadi, untuk kreasinya itu jauh lebih besar sih Wow Impressive sih Oh, thank you so much Baik, sudah cukup puas Iya Terima kasih banyak juga, silahkan ke private dining Baik 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 Hei Hei Saya peringatkan, untuk Raffi, Single Man, jika kita bilang sudah cukup, dan kamu bilang cukup, jangan menahan tangan Single Ladies Terlihat sekali kamu tidak ingin lepas dari kamu Oh Pamit, Eddie pamit Kamu pamit Oke, pamit Baiklah, kita percaya alasan pamit Baiklah, selanjutnya kami persilahkan untuk Danila 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 dan Raffi, kembali kita mainkan Ayunan Masra Danila Ya Ya Kamu itu menarik banget sih, tadi kan udah sempat dibahas juga di depan Ada satu yang nangkep, my attention, kamu gak butuh orang yang setia tapi kamu itu butuh orang yang ganteng gak? Berarti kamu lihat musiknya Karena menurut aku Karena aku dulu pernah diselingkuhin Oke Dan mantan aku kayak Tiga orang itu gak cakep Oke Gak ganteng Oke Jadi dari situ aku merasa Semua cowok pasti akan melakukan hal itu Aku gak percaya dalamnya kesetiaan Jadi aku pasti milih Yaudah gak apa-apa selingkuh Yang penting dia ganteng Setidaknya aku gak rugi gitu Gitu menurut aku Oke Gak rugi oke Emang gak sakit itu buat kamu? Karena dia terbiasa kayaknya gak sakit Biasa aja Sekarang Hobi kamu apa sih? Aku belum tau sih Hobi aku nge-gym Nge-gym? Ya nge-gym Aku punya pertanyaan lagi buat kamu nih yang terakhir Kira-kira toleransi kamu untuk Laki-laki ngelakuin kesalahan Yang gak bisa kamu maafin Terus jawab apa sih? Untuk biasa untuk selama ini Kayak mantan aku melakukan kesalahan Aku pasti maafin Cuman ada dua hal Yang bener-bener aku gak bisa maafin Itu kesalahan yang paling fatal itu Melanggar aturan hukum Oke Gak bisa maafin Jadi kamu sangat menentang against it ya? Iya betul Nice 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 Baik sudah cukup puas? Cukup Danila silahkan kembali ke podium Oke baiklah kita mulai terhadir ada Uli Silahkan Uli Baiklah berikutnya kali ini kesempatan Uli bersama dengan Rafi Kembali kita mainkan Ayunan Mesra Hai Uli Halo Rafi Kamu sangat bagus hari ini Terima kasih Kamu kira Aku sangat bagus Aku penasaran sih sama kamu juga Karena kamu salah satu lady yang aku Catch attention juga ya Aku penasaran sama kamu Kamu tinggalnya dimana sih? Asalnya Domi Silinko Aku dari Jogja Jogja Oke nice Aku suka Terus kesibukan kamu itu apa? Aku DJ Wow DJ? Iya dijamin sayang sama kamu Waduh Gokel Enak lagi DJ DJ itu kamu kesibukan DJ? Iya Nice Oke Jadi pekerjaan kamu DJ Hobi pasti musik dong? Hobi musik Musik Iya I think we have the same taste of music Aku punya pertanyaan yang terakhir buat Om Sebenernya Kira-kira kalo misalnya Kamu bawa aku ke sahabat-sahabat kamu Menurut kamu sahabat-sahabat kamu bakal nilai aku gimana sih? Pasti dia bakal doain kita langgang Oke Iya Karena kan aku udah lama juga single Udah lama single? Iya Berapa lama? Dua tahun Oke Sudah cukup puas? Baik Uli silahkan kembali Tadi kita sudah lihat Rafi berbicara dengan tiga single ladies pilihannya dalam ayunan mesra Yes Kalo aku dan Rian tadi kita berdua memperhatikan Sepertinya kita mempunyai pilihan yang sama Tapi Kira-kira apakah single ladies itu yang dipilih? Dan Kamu sudah punya pilihan? Eh Yes Oke sudah punya ya? Sudah cukup yakin? Saya udah cukup yakin Dari obrolan tadi juga saya udah cukup yakin Baik Rafi Yes sir Matikan dua lampu Biarkan pilihanmu lampu podiumnya tetap menyela Oke Di Take Me Out Indonesia Tentukan pilihanmu sekarang Silahkan Ravi Silahkan Ravi Silahkan Ravi Sudah ada Danila, Ina dan juga Uli Rafi Rafi Menuju podium sebelah kiri kah atau kanan kah yang akan dia matikan terlebih dahulu Oh Karena Ina dan juga Uli Saya minta maaf Oh Uli dimasih ke lampunya Sorry Uli Ada Danila dan juga Ina Ada Danila dan juga Ina Ada Danila dan juga Ina Selamat Danila Danila dan juga Ina iya Jaa Danila dan thanila Ah �� Sebab kamu akan memilih Ina, mohon maaf Uli, bukan berarti kamu tidak masuk ke dalam perhitungan kami. Tapi sepertinya dari obrolan bersama Ina begitu cukup intens sekali, tapi Danila lah yang kamu pilih. Ya, setelah saya ngobrol sama Ina juga, she's really great, she's fun, dan dia juga nyambung. Tapi saya ada ngerasain sparsnya itu dari Danila. Oh. Spars dari Ina, I couldn't feel it. Oh tidak merasakan percikan itu ya? Yes, oke percikannya dirasakan dari Danila. Oke Danila, akhirnya gimana perasaan kamu, ada cowok ganteng yang memilih kamu? Seneng banget, karena memang dia tipe aku banget kan sih, mudahan dia kan pengen married 2 tahun lagi kan. Dia sama juga udah pengen married juga, mudahan cocok dari sini. Mudah-mudahan, kamu kan selalu pengen dapet yang ganteng, menurut kamu dia ganteng gak? Banget. Tapi kalau misalnya bulan depan dia selingkuhin sih oke. Gak apa-apa deh, gak apa-apa deh. Kalau ada pasangan kamu selingkuh, kamu putusin, kamu tinggalin atau kamu pertahankan? Aku pernah pertahankan, maksudnya kenapa dia sampai selingkuh, aku coba perbaikin. Kalau memang aku gak bisa perbaikin kenapa dia sebisa sama selingkuh gitu, ya udah kita bubar gitu. Yang penting, syarat utama buat Danila punya cowok yang? Ganteng! Yang penting, selamat buat Rami dan juga Danila. Kita berikan model buat Danila untuk kalian berdua waktu naik senilai 10 juta rupiah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.